Plus, you can share it to your friends Share it to your friends Hey guys, welcome back to my channel Selamat datang kembali ke channel Devita So, today's video is gonna be about What's in my makeup bag Jadi, Devita ini kayak lagi staycation di hotel Di Surabaya Devita gak cowo-cowo dari rumah Tapi di Surabaya, Devita staycation di hotel Jawa Paragor Nah, Devita tuh biasanya kalo Ke hotel Atau staycation Atau traveling Devita kayak selalu bawa Ini dan Ini Nah, mumpung Devita bawa Devita sekalian mau kasih tau ke kalian Apa aja sih isi dari travel makeup bag-nya Devita Sebelumnya, Devita ini orangnya jarang banget traveling Karena Devita kurang suka traveling Aneh ya Kayak banyak banget orang di luar sana Di dunia tuh rasanya Semua tergila-gila sama traveling Ngepingin traveling kesini Kesana Ke mana-mana Devita itu lebih suka di rumah Karena Devita merasa Devita tuh paling aman ada di rumah Karena di rumah tuh ada colokan Jadi gak mungkin gabitan baterai Di rumah tuh selalu ada internet Kalo di luar tuh belum tentu dapet internet Apalagi ya Maka tembakan Devita selalu merasa Di rumah tuh selalu ada fasilitas yang tersedia Buah Devita Sedangkan kalo di luar sana Kalo traveling kan Kita tuh Susah banget dapet fasilitas Devita selalu hidup di zona nyaman Tidak kurang beda-beda kali ya Nah sekarang Devita mau langsung aja deh Mau kasih tau ke kalian Apa sih isi dari Terlalu mengecah bagi Devita Pertama-tama dari kuas dulu aja kali ya Jadi Devita dapet dari ulang tahunnya Devita yang kemarin Dari ulang sama CK Treat Di dalamnya ini Gak cuma ada Big Edge Cosmetics aja Tapi ada beberapa kuas yang memang Yang kita pake ini esensial banget Jadi kita akan ngomong secara cepat Karena isinya banyak banget di Travel Mega Bag Jadi ini ada kuas untuk powder Untuk bedak Kemudian ini kuas untuk di bawah mata Ini untuk menghilangkan fallout-fallout Nah ini pake ini Terus ini untuk contour-contour Ini untuk flash on Ini untuk shading Ini juga Sisa ini adalah semuanya eye brush Pokoknya brush untuk eye Untuk apply eyeshadow Ada bermacam-macam ada blending brush Ada yang corner Ada yang pokoknya banyak macam Ini semua untuk eye, eyeshadow, sama alis Eye blu-blu-nya Terus kita lanjut ke make upnya Make up lagi ini Ini Devita dapet dari Victoria's Secret Ini juga hadiah ulang tahun Dari temen-temen kuliahnya Devita Dari Alde, Melissa Ini Devita kayaknya gak bakal urut Karena susah gitu urutnya Devita sendiri kalau naruh juga berantakan Pokoknya satu make up bag ini Cukup untuk memfasilitasi semua produk yang Devita butuhkan Yang pertama-tama cleansing Ini Devita pake cleansing yang Devita selalu pake Yaitu dari Maybelline Clean Express Total Clean Kemudian untuk contour ada dari The Same Same mood Devita kalau untuk make up yang Devita bawa Untuk travelling pasti Devita tau bener ini make up udah pasti bagus Karena untuk travel itu kita butuh foto yang bagus Tapi gak ada waktu yang cukup untuk apply kan Jadi harus pasti udah bagus hasilnya Soalnya kalau misalnya kita masih coba-coba produk Itu malah bikin travelling kita tuh moodnya berantakan Gitu Betulnya karena Devita ini jarang travelling Devita tuh biasa travelling tuh gak lama Biasanya paling seminggu tuh paling lama sih 6 hari itu paling lama travellingnya deh Kita ke Bali biasanya Kalau udah gaditan paling kayak cuma 2-3 hari Atau 2 malu kayak gitu Kemudian ini bedak Devita ini malas banget untuk taruh di tempat travel Jadi pokoknya yang besar yang Devita bawa Jadi ini air spon Lose face powder Koti Kemudian untuk BB cushionnya Devita bawa Ini dari The Face Shop CC Cushion sih CC Cushion Intense Comfort Ini yang natural beige Ini bagus banget Devita sering banget dapet covering Mungkin Devita pake ini Karena ini tuh kayak bisa bikin kulitnya tuh lebih glowing Glowing yang sehat gitu Terus kemudian Devita akan bawa palet dari Maybelline Ini palet kesukaannya Devita Karena Devita kalo bikin alis Lalu pake palet ini Dan palet ini tuh Natural banget Karena ini The Nudes Maybelline Palet Jadi Devita kalo misalnya travelling itu pake Makeupnya tuh ya kayak gini Modelnya Kayak gini sih Model Devita karena warnanya coklat Dia netral Jadi kalo pake baju apa aja tuh cocok dan masuk Jadi palet ini the best untuk travelling Untuk blush panya Devita bawa dari Revlon Ini kenapa kalo Devita pake ini Karena Ini udah ada glitternya Jadi Devita gak perlu bawa highlighter lagi Lebih ringkas gitu Jadi ini tuh ada warna pink Peach Sama glitter Highlighter Devita lagi pake sih Terus Devita bawa kaca ini dari Youtube Yang Devita dapet dulu Kaca itu penting sih Karena walaupun di hotel Padahal itu Apa ya Kasnya tuh letaknya Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Jadi kita mungkin Perlu gitu Bawa kaca Kaca kecil Untuk cleansing Devita bawa micellar water Ini dari oval Well Devita tuh gak diganti sih Untuk micellar cleansing waternya Pokoknya Yang bisa untuk bersihin makeupnya Devita Setelah Devita traveling seseharian Malam bisa cukup Untuk membersihkan Flashnya Devita Terus Ini yang Devita pake sekarang adalah Bulu mata dari build case Devita pasti bawa satu Bulu mata doang Kenapa kok cuma satu Soalnya Devita traveling gak mungkin lama Jadi Devita merasa satunya cukup Karena bisa dipake untuk berulang-ulang Kalau bawa bulu mata ya Jangan lupa bawa Lemnya Lemnya Devita kayak bawa yang kecil banget Jadi Devita lupa Devita dapet dari mana Kalau gak salah Silver sweat apa-apa gitu Pokoknya yang travel friendly Size-nya Nah kalau bawa cleansing Itu jangan lupa Untuk bawa kapas Sama Cotton bud Devita taruh Sponnya disini Dan Devita juga Bawa sponge Sponge ini Untuk aplikasi Concealer Atau bedak Plus powder Bisa Devita Taruh di kotak ini Ini kotaknya selection Ini cocok banget Buat traveling Kalau buat Devita Karena Apa ya Karena kalau kapas Cotton bud Sponge itu Perlu yang Lebih higienis Daripada Produk lainnya Kan produk lainnya Udah ada tempatnya Kalau ini kan gak ada tempatnya Kalau misalnya Dibiarin berantakan Lebih gak higienis Padahal itu Buat bersihin Makeupnya kita Jadi Proleh tempatnya And then Ini untuk Brow Cara Jadi Devita setelah Bikin alis Gambar alis Lalu pake Maybelline Brow Cara ini This one is really good Jadi Kalau misalnya Udah pake ini tuh Rasanya Itu alis Gak mungkin dileng Jadi Untuk make sure aja Bikin kita gak insecure Ini contour yang kita bilang Ini dari the same The same Cover Perfection Tip Concealer Ini bagus banget Buat conceal Tapi dikata sebenernya Itu jarang Gak pake concealer Tapi mungkin Mungkin Kalau terang Peleling Gitu kan Kayak Aktifitasnya Seharian Sampai malam Besoknya Mungkin Butuk lebih fresh Nah Kita perlu Bawa concealer Tapi Kalau kita merasa Gak perlu Ya Kita biasanya Gak pake Terus Ini produk Produk Kecil Ini Pensil Alis Ini Eyeliner Pencil Untuk di bawah Mata Warna Hitam Ini eyeliner Untuk bagian Inner corner Biar pop out Terus Yang ini adalah Mascara Ini Next to skinny Mascara Aduh Kan tadi sudah Bawa Bulu mata palsu Maka bawa Mascaranya Buat bulu Mata Bawa Untuk Untuk Lipstick Lip produknya Kita pake Milktin Ini dari Too Cool For School Milktin Kita juga lagi pake Sekarang ini warnanya pink Teman-teman Bagus banget Dan natural Jadi cocok Tuan Looknya Kita bagi Buat yang boleh Kita butuh Yang Gak terlalu bold Oke Tapi gak Gak terlalu pucat So this one is The answer Kalian kerasa gak sih Kalau ini tuh Kayak cepet-cepet Ngomongnya Soalnya ini kayak Banyak banget Nanti kalau misalnya Ngomongnya Yang hambat Itu Durasi Lidenya Bisa lebih lama lagi Nah ini Demita pake Liner dari Maybelline Kuasnya aja Tapi Liner gelnya Demita pake Bobbi Brown Karena Demita punya Maybelline Yang gel Itu yang warna Coklat Sedangkan Kalau traveling Demita lebih suka Yang warnanya itu Hitam Supaya Di foto tuh Kelihatan Karena kadang kita Kalau makeup Yang kurang Apa ya Bahasa Prancisnya Itu cerang Gitu ya Kalau kurang Cerang Kurang tajem Itu Kurang bagus Keliatan di foto Kita misalnya Udah oke banget Udah kayak Merasa all out Banget Waktu di kaca Tapi di foto Kayak biasa aja Natural Nah kalau pake Lipstick Lipstick Eyeliner warna Coklat Itu katanya Memang natural Tapi Kalau di foto Kurang bagus Sedangkan traveling Itu Biasanya orang-orang Pasti penting Banget kan Sama foto Karena Itu yang kita Bawa memorinya Pasti kita Berhasil sampai Di rumah Jadi kita akan Pake Warna hitam Gel eyeliner Yang David Punya Satu satunya Itu adalah Bobbi Brown Ini long wear Gel eyeliner Jadi ini Bagus Untuk traveling Karena dia Long wear Gel eyeliner Gak bikin Yang smudging Sampai gimana Karena Belum berminyak Devita gak tau Kalau misalnya Eyelinenya berminyak Bakal Smudging atau enggak And then Devita Pasti bawa Lipbalm Jadi Devita Sebelum Apply Lipstick Pasti Devita Pake Lipbalm Dari EOS Lipbalm Sisanya Isla Skincare Devita Kalau Misalnya Memang Lagi Jerawatan Waktu Traveling Devita Bawa Kiehl's Blemish Control Daily Skin Laring Treatment Ini Kayak Udah Laman Banyak Kiehl's Kiehl's Bawa Yang Kira-kira Memang Cucok Terus Devita Sama Bawa Skincare Travel Friendly Skincare Yang Saat Itu Lagi Devita Pake Karena Devita Ini Suka Gonta Ganti Skincare 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 Habis Bisa Devita Cari Skincare Baru Yang Cucok Kulit Devita Nah Devita Pake Dari The Face Shop You Wadam Ada Emulsion Serum Melep Nya Harusnya Tonernya Tonernya Lagi Kalau Devita Bawa Karena Bagus Karena Berguna Untuk Kalau misalnya Pas lagi Mandi Gak Mau Keramas Kalau Mau Catokan Juga Pake Ini Pokoknya Ini Cukup Berguna Kalau Misalnya Bajunya Kebesaran Terus Mau Foto Juga Pake Ini Jadi Ini Berguna Banget Ini Harus Harus Di Bawa Last But Not List Ini Ada The Body Shop British Rose Instant Glow Body Butter Devita Suka Pake Body Bisa Jadi Pulitnya Kita Lebih Kering Daripada Biasanya Kita Kayak Kalau Di Bukan Kopar Sendiri Agak Gimana Gitu Ya Kalau Bisa Ada Perubahan Skin Ini Kita Bawa Yang Travel Size Dan Gak Menuruhi Tempat Dan Ya Udah Habis Telah Yang Ngomongnya Banyak Banyak Ya Kita Merasa Ini Baranya Cukup Banyak Sih Tapi At Least Masih Cukup Di Satu Bag Jadi Gak Begitu Keliatan Banyak Soalnya Kalau Sampai Beda Bag Itu Banyak Sampai Soalnya Sebenernya Itu Kita Kurang Suka Yang Terlalu Rempong Rempong Jadi Kita Sudah Bawa Se Gak Rempong Gitu Se Gak Rempong Gini Karena Kalau Rempong Susah Buat Kita Yang Bawa Itu Bisa Apa Yang Nanti Ketinggalan Ini Nanti Super Klansi Banget Dan Soreng Barang Ketinggalan Barang Rusak Kayak Selain Kita Lator Jadi Kalau Travelling Pasti Kita Bawa Produk Seminimal Mungkin Biar Yang Hilang Seminimal Mungkin So Semoga Kalian Mengerti Terhibur Terhibur Dari Video Kita Kali Ini I hope You guys Enjoy this Video And please Click Thumbs up If you like Plus you can Share it to your friend Share it to your friends And last Finally Subscribe To make My day Bye 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 Bye